Al-Fatihah Setelah Ibrahim mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu dan Ishak diam dekat sungguh lalu. Kalau saudara melihat dan memperhatikan ayat ini bagi saudara, ada kata bagaimana Allah memberkati Ishak. Allah memberkati Ishak. Tetapi kalau saudara memperhatikan saudaraku, Allah memberkati Ishak anaknya itu, lalu kemudian saudara dan saya menemukan titik koma, saudara. Ya, ada titik koma, lalu kemudian ada kalimat dan Ishak diam dekat sungguh lalu. Artinya saudara, ada titik koma itu menjadi sebuah penjelasan saudara. Penjelasan. Artinya begini, Ishak diam dekat sungguh lalu itu, itu menjelaskan kalimat yang sebelumnya. Itu menjelaskan artinya begini, kenapa Ishak diberkati? Karena dia tinggal di dekat sungguh lahai roi. Itu saudara. Dan kalau kita sama-sama melihat arti daripada lahai roi, saudara. Kita menemukan di dalam pasalnya yang ke-16, bahwa ibu saudara. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 saja sama-sama kita membaca ayat. Sama-sama kita baca ayat 13, 1, 2, 3. Kemudian, agar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepada itu dengan disebutkan, Engkau lahai roi. Sebab katanya, bukankah di sini kuliah dia yang telah melihatkan? Lahai roi, saudara ku, itu disebutkan atau dinamakan oleh agar. Pada waktu agar dipusir sama Abraham, ya saudara. Ketika Sarah marah, lalu kemudian karena dia mengandung, saudara. Lalu kemudian dipusirlah agar. Dan di tengah-tengah keadaan yang sangat terpepet, ya. Dia sudah memati karena kekeringan dia ada di padang gulung, bahwa ibu saudara. Allah menjumpai dia. Allah menjumpai dia. Dan dalam keadaan yang kritis itu, Allah memunculkan satu mata air, satu sumur, saudara ku, ya. Dan kemudian dia menamakan sumur itu sumur lahai roi. Dan dia mengatakan begini, saudara ku. Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Bukankah di sini, saudara ku, ya katakan kulihat dia yang telah melihat aku? Dan disitulah kemudian, kalau saudara baca pasal yang ke-25, disitulah saudara Ishak tinggal. Di tempat di mana Allah memperhatikan. Di mana Allah memperhatikan? Ya pada waktu kita berdoa, saya percaya Allah memperhatikan saya dan saudara. Ada amin, saudara. Pada waktu kita duduk di bawah kaki Tuhan, disitulah Allah memperhatikan kita. Pada waktu kita duduk, sebaik duduk tinggal di lahai roi, ya sumur lahai roi. Disitulah Allah melengkapi dan memenuhi kita dengan semua apa yang menjadi kebutuhan kita. Bisa bilang amin, saudara. Disitulah, disitulah kekeringannya, disitulah kekeringannya hagar, disitulah di mana hagar sudah tidak berdaya. Ya tapi di sumur lahai roi itu, disegarkannya lagi hagar. Di mana lahai roi, lahai roi bicara tentang hadirat Tuhan. Ada amin, saudara. Di lahai roi, di hadirat Tuhan lah, saudara ku, ada apa saja yang kita butuhkan dalam hidup. Sekali lagi, saudara ku, disitulah, saudara, nasib daripada hagar dirubah. Yang sudah mau mati hidup kembali. Bahkan lewat hagar, saudara ku, dia bisa melahirkan bangsa yang besar, bangsa Arab itu dari hagar. Seharusnya dia mati, ya. Karena dia ada di padang gurun dan tidak punya apa-apa. Tetapi Allah menampakkan diri kepada hagar. Dan hagar menampakan tempat itulah hagar. Dan disitulah ada sumur yang Tuhan sediakan buat, buat hak. Kalau kita ada di lahai roi, saudara ku, ya. Kalau kita ada di lahai roi, disitulah Allah memberikan sumur buat saudara-saudara untuk hidup. Ada amin, saudara. Sumur itu bicara tentang sesuatu yang gak pernah kering. Sumur itu, saudara, sesuatu yang gak pernah kering. Dan disitulah firman Tuhan mengatakan, saudara ku, Allah memberkati Ishak. Kalau kita menemukan ayat ini, dengan titik koma ini, artinya begini. Bukan cuma sekedar karena Ishak itu anaknya Abraham. Yang membuat Ishak diberkati. Tetapi karena ini, ayat ini menjadi ayat kunci, kata kunci. Kenapa Ishak diberkati? Saya gak ahli bahasa Indonesia. Tapi paling tidak menurut sepengetahuan saya, saudara. Titik koma itu menjadi sesuatu yang berkaitan. Kalau ada kalimat, lalu kemudian ada titik koma. Dan kemudian ada kalimat selanjutnya. Maka itu menjadi kalimat yang menjadi penjelasan. Kalimat yang kedua, penjelasan kalimat yang pertama. Artinya, mengapa Allah memberkati Ishak? Bukan lagi karena Abraham yang kaya raya, Ishak punya ayah yang kaya raya. Bukan. Tapi karena ini, Ishak tinggal di lahair roi. Ada sumur yang Tuhan sediakan di lahair roi. Dimana lahair roi? Hadirat Tuhan. Ada amin juga. Hadirat Tuhan itu selalu menyediakan buat kita satu sumur kehidupan. Satu air kehidupan yang apa? Air sumur, sumur air yang mengubah kehidupan. Dari kematian jadi kehidupan. Ada amin, saudara. Agar itu sudah memati. Agar itu sudah memati. Agar itu sudah mematih. Agar itu sudah mempunyai masa depan. Sudah selesai hidupnya di padang burun itu. Sudah selesai arusnya. Tapi karena ada lahair roi. Hidupnya berubah. Ada masa depan lagi. Ada amin, saudara. Temukah lahair roi itu dalam hidup saudara. Carilah lahair roi. Bahkan saudara Timah Tuhan mengatakan, Ya, Ishak diam dekat sumur. Diam artinya tinggal dekat sumur rahair roi. Ini nih, saudara. Sebetulnya menjadi kunci keberhasilan saya dan saudara. Kalau kita tinggal, mau tinggal di lahair roi. Ada amin, saudara. Tinggal di mana? Bicara tentang hadiran Tuhan. Karena agar bilang, saudara, Agar bilang, Bukankan di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Di hadiran Tuhan, disitulah saudara Allah memperhatikan saya dan saudara. Di hadiran Tuhan, disitulah Allah. Allah mengerti tentang keadaan itu. Tapi yang jadi masalah, kadang-kadang kita sungkan. Sungkan ada dalam hadiran itu. Sayang, saudara kita. Kadang-kadang kita seringkali membatasi diri. Sekadang-kadang kita sungkan datang di lahair roi. Sumur itu. Padahal sumur itu mendatangkan hidup buat saya dan saudara. Satu sumur yang tidak terbatas air. Satu sumur yang tidak pernah habis-habisnya. Bahkan dia ada di mana? Di Padanggur. Artinya begini, Padanggur tidak bisa mempengaruhi sumur lahair roi. Sekitarnya gurur, sekitarnya kering. Tapi di sumur itu ada air. Jadi ternyata untuk ada, untuk memiliki lahair roi, saudara ku, itu kembali kepada pilihan saya dan saudara. Kita mau mengalami satu kehidupan yang kita bisa dapatkan dari lahair roi atau tidak, itu pilihan. Pilihan yang adalah mau datang atau enggak. Kita datang di sumur lahair roi, hadirat Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan. Ada amin, saudara. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Nggak ngerti itu, saudara. Caranya seperti apa Tuhan menolong kita, memberkati kita, itu bukan bagian kita. Bagian kita hampir lahair roi. Ada amin, saudara. Hampiri hadirat Tuhan, cuman itu. Kunci saya cuman satu. Dalam menjalani hidup, dalam melayani Tuhan, cuman satu. Suka datang di lahair roi. Suka datang di sumur kehidupan itu. Suka datang di tempat dimana saya bisa melihat Tuhan, dan Tuhan bisa melihat saya. Itu. Ternyata tempat dimana saya bisa melihat Tuhan yang melihat, bisa melihat saya itu, nggak di sembarang tempat, nggak di sembarang tempat. Tapi dimana? Tempat dimana disitu ada hadirat Tuhan. Dalam doa kita, ya, dalam saat tenu kita, disitulah kita, kita seperti datang di sumur lahair roi. Seperti pagi hari ini, disitulah kita sedang menghampir lahair roi. Ada amin, saudara. Disitulah, disitulah kita bisa menimba sesuatu yang tak pernah habis. Saudara datang sama orang, satu saat jatah saudara buat, jatah orang buat saudara habis. Namanya orang ada jatahnya. Ya, saya punya 10 ribu, tapi jatah buat saudara mungkin cuman seratus. dari sebilan ribu sembilan ratus itu, saya ya, itu haknya saya. Saya cuman tergeraknya kasih seratus sama saudara. Tetapi, semua itu, tersedia buat saya dan saudara, yang tidak ada batas. semakin lama saudara tinggal di sana, semakin banyak air yang saudara bisa timbang. Saya pikir, begini saudara, hadirat Tuhan itu bukan cuman kebutuhan kami, hamba-hamba Tuhan. Hadirat Tuhan itu kebutuhan kita semua. Ada amin, saudara. Karena, disitulah kita bisa mendapatkan banyak hal yang luar biasa dalam hidup. Artinya, ketika pun saudara sebagai pebisnis, ketika saudara sebagai pendagang, sebagai karyawan, sebagai apapun juga. Disitulah saudara bisa menikmati, ada berkat yang melimpah, yang bisa, yang Tuhan berikan buat saudara-saudara. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, diberkati oleh Tuhan. Kita sebagai orang marketing, tingkah, apapun juga, saudaraku. Tapi, intinya adalah, kita ada di mana, pagi ini, selama ini kita ada di mana, posisinya kita di mana. Adakah kita tinggal, dekat sumur rahai roi, atau kita sedang jauh. Ibadah itu jadi sesuatu yang, nah, sebuah rutinitas saja. Jangan sampai itu semua. Doa pagi ada sebagai rutinitas. Karena, itu bukan lagi menjadi sebuah kebutuhan. Biar lahai roi itu, menjadi sebuah kebutuhan saya dan saudara. Hadiran Tuhan itu, menjadi kebutuhan saya dan saudara. Sekali lagi saudara, Alkitab tidak mengatakan loh saudara, di ayat ini yang saya lihat, Alkitab tidak mengatakan, Allah memberkati Isaac karena Abraham. Benar karena Abraham. Tetapi di ayat ini sebetulnya, Allah sedang menunjukkan sesuatu. Kalau saudara memperhatikan baik-baik. Ishak diberkati bukan karena Abraham, benar banyak walisah. Yang hebatnya saudara, Abraham itu ternyata kan punya berapa istri? Tiga. Dua gundik, satu istri. Hagab dan siapa itu saudara? Keturang. Keturang. Ya. Abraham itu rada sadis, ya. Abraham rada sadis. Yang anak-anak dari gundik-gundik itu, cuma dikasih pemberian, tetapi ishak dikasih wahisan. Makanya kalau saudara lihat, anak-anaknya Abraham itu bangsa-bangsa besar, Asiun, Midian, Arab, ya Aga, itu menurunkan bangsa Arab, kedar, kegi tua, makanya apa? Nggak heran, bangsa-bangsa ini benci sama Israel. Karena memang mereka diperlakukannya nggak adil gitu, saudara. Ya secara, secara itunya itu saudara ya. Nggak boleh juga loh saudara, saudara nggak adil sama anak. Yang pesan firman Tuhan, ya saudara nggak boleh nggak adil sama anak. Ada amin saudara, nggak boleh, nggak boleh. Itu menyakit. Walaupun sebetulnya memang ishak, dan juga dasar Abrahamnya juga udah mati, istrinya udah tua lagi, ambil lagi kayak tua juga. Memang agak nakal. Ya, betul. Wah sudah, ambil lagi. Akhirnya turunlah yang namanya bangsa Midian. Bangsa Midian itu pemberangi Israel kalau sudah baca. Apalagi Asiun. Wah, Asiun itu paling mentih sama Israel. Rupanya kayak gitu. Yang anak-anak itu cuma dikasih pemberian. Sudah bayangkan saudara, ini sedikit ya sudah. Sudah bayangkan di pasal berapa itu waktu hanggar diusir lagi sama Abraham sudah, dia cuma dikasih apa? Sebekal se-apa? Roti sama air. Bayangin. Padahal Abraham kaya raya. Agar cuma dilepas dengan roti sama air. Kasih tah kambing domba gitu sudah. Enggak. Tidak, sebaik pelajar buatnya sebagai orang tua. Kalau saya anaknya cuma satu sudah. Ya, memang. Ya, udah gitu sudah. Tapi kalau anak-anak saudara ada dua belas ya sudah. Tolong ya. Yang satu, pasti bisa jadi penjaga gawang. Yang itu kan. Yang satu jadi back kiri, back kanan. Yang berapa lagi penyarat. Artinya ada kursi-kursi yang sudah ada fungsi perhatikan. Jangan sampai kemudian mereka tidak ada kecewa. Sakit hati. Dan saya menaik begini saudara. Sakit hati orang-orang ini, bangsa-bangsa ini, gak bisa terkendali. Akhirnya apa? Jadi semua kebencian. Kita gak bahas itu lain kali kita bahas saudara. Tapi kita sedang membahas lahairoi. Ya. Ayo saudara. Saya juga harus dorong terus diri saya. Untuk apa? Untuk terus tinggal di lahairoi. Kenapa? Karena itu sumber kehidupan kita itu. Mau dunia, mau dunia gonjang ganji, mau dunia. Satu saat kita akan melihat dunia ini seperti Padanggurun. Seperti Ishak. Ishak itu ada di Padanggurun. Sekitarnya kering, kering, kering gak ada kehidupan. Tapi di sumber lahairoi. Ishak boleh mendapatkan kehidupan itu. Ada amin juga. Dia dapatkan kehidupan itu di lahairoi. Dunia ini lagi-lagi krisis. Dunia ini lagi resesi. Lagi resesi. Percaya. Resesinya ke depan akan semakin dasar Bahkan kalau sudah melihat dari kita Pembuatan kita, wah yuk Ini masuk dalam situasi kuda hitam Kuda hitam itu apa? Kekeringan, keraparan Yang Rima Tuhan katakan Secupak gandum sedina Artinya apa? Apa itu namanya? Inflasi tak ada Yang harga-harga tinggi semuanya Nilai duit jadi kecil Nilai duit kita ini akan jadi kecil Harga barang itu panuh Jadi tinggi sekali Itulah sebabnya Cuma satu yang menjamin hidup saya dan saudara Kalau kita suka tinggal di sumur lahai roh itu Ada amin juga Disitulah saudara Kita mendapatkan sebuah keistimewaan dari Tuhan Di Tuhan saudara Bagian yang kedua yang kita lihat pada pagi hari ini Adalah di dalam Ayatnya yang ke 29 Sampai 34 Sama-sama kita baca Satu, dua, tiga Pada suatu kali Yaakub sudah memasak sesuatu Lalu datanglah Esau dengan lelah daripadanya Kata Esau pada Yaakub Berikanlah kiranya aku menghidup sedikit Dari yang merah-merah itu Karena aku lelah Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom Tetapi kata Yaakub Juallah dahulu kepada aku hak keselungan Salah Esau sebentar lagi aku akan mati Apakah gunanya bagiku hak keselungan itu Kata Yaakub Bersumpah lah dahulu kepada aku Maka bersumpah lah ya kepada Yaakub Dan jualnya hak keselungannya kepadanya Lalu yang aku memberikan protein dan masakan kacau merah hidup pada Esau Ia makan di hidup Lalu pergi dan pergi Demikianlah Esau memandalingan hak keselungan itu Saudara Saya melihat ya Saya melihat ternyata Memang terlalu banyak orang-orang seperti Esau Semoga kita, saya, saudara Bukan orang-orang seperti Esau Yang apa? Yang tidak tahu mana yang berharga Melepaskan yang berharga Dan meraih mengambil yang tidak berharga Ada satu anak muda Anak muda yang saya suka layak Dia tidak perlu sebutkan namanya Tapi dia sudah bebas Dalam kondisi gak punya uang Dia akhirnya jadi apa Ngantar itu kan Kurir Kurir buat narkoba Kurir buat narkoba Dapatnya sih sedikit Tapi dia dapat buat pemakainya juga Dia juga pemakainya Dia dapat cuma Rp50.000 sekali ngantar Dia dapat Rp50.000 Tapi dia dapat sedikit lah Ya berapa sih? Namanya juga orang gagang Gak mungkin masih banyak sama Pas dia lagi ngantar Dapat Rp50.000 itu dia ditanggung 18 bulan 18 bulan Orang tuanya Aduh usahain Habis juta-jutaan Orang tuanya gak punya duit Habis juta-jutaan Mau saya gini Dari apa yang kita lihat Yang kayak gitu Gak ngerti mana yang berharga Mana yang tidak berharga Ada Ada bapak-bapak Ada suami-suami Aduh usaha kerja 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 Sampai keluarga Enggak 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 diperhati Ya dapat duit Tapi Keluarga jadi Enggak harmoni Dan masih banyak contoh-contoh lain Ada kawan-kawan saya Gembala Gembala Tapi Apa namanya Enggak Ngerasa Enggak ngerasa hebat Jadi gembala Jadi apa Jadi Jadi mau tuh tawaran Jadi Jadi pengkotba-pengkotba di luar Jadi pengkotba-pengkotba di luar Oh ya Pengkotba di luar tuh enak Sudah Kalau secara ini ya tuh enak Lebih dihargai Lebih diapang Setiap omongannya Lebih di Lebih ditangkep Akhirnya Pelayanannya hancur Penggemarannya hancur Karena sering ditinggal tinggal Karena sering ditinggal tinggal Pelayanan hancur Jadi Ini nih saudara yang saya mau bilang Kadang-kadang kita gak ngerti Mana yang berharga Mana yang tidak berharga Mana yang berharga Mana yang kurang berharga Yang kurang berharga Ini yang kita cari Yang berharga Kita tinggal Kita lepasi Nah inilah esok Oke lah kita tidak bicara tentang iman Oke lah pada pagi hari Kita gak bicara tentang Keselamatan Tetapi Saya mau bilang Jangan seperti esok Kalaupun ini kita tidak mau bahas Tentang keselamatan Tetapi Mari sama-sama kita melihat Dan memperhatikan Dalam hidup ini Pasti ada yang berharga Dalam hidup kita Ada amin saudara Dalam hidup ini Ada yang berharga Ada yang kurang berharga Ada yang agak berharga Ada yang tidak berharga Ada yang sangat tidak berharga Sampah Coba saudara bayangkan Coba saudara bayangkan Yang namanya Ini bukan cuma tentang Bukan cuma tentang Israel Apa namanya Kebiasaan Atau Tradisinya Israel Tetapi Tradisi seluruh orang Saudara itu Ya Sekarang sudah Gak terlalu Tapi apalagi Kalau zaman-zaman dulu Yang namanya Keselungan itu Itu sangat berharga Sekali Keselungan itu Bukan cuma tentang Israel Tapi bangsa-bangsa Arab yang namanya Selung itu Dia punya porsi yang lebih Dari warisan Sekarang Dia punya porsi lebih Untuk sebuah warisan Dia punya hak Untuk ngomong Dia punya banyak Hal yang lainnya Lebih besar Porsinya Lebih besar haknya Daripada saudara-saudara yang lain Tapi bayangkan Ketika dia lelah Karena dia berburu Dan kemudian Dia tidak mendapatkan hasil Dia pulang Dia raper Pada waktu itu Dia melihat Yaakub lagi buat itu Kacang merah Beri nepon Ya kalau orang Menado Kacang merah Beri nepon Pake kaki babi Saudara Itu harum Baunya Dia bilang Minta sedikit Eh si Aku pindah Saudara Yaakub tuh Lihai 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 Sesuai dengan namanya Dia bilang Kasih dulu Bisa-bisanya Bisa-bisanya Yaudah Gak ada sih Sesuatu pemberian Tetapi umuman Hati-hati dengan omongan kita Amin saudara Kadang-kadang transaksi Itu terjadian Di omongan Gak ada Gak ada yang namanya Barang yang Ditukar Ditukarkan Itu gak ada Pemindahan barang Tapi hati-hati Makanya kita Mesti ngerti Makanya kita Mesti ngerti Dalam hidup ini Mesti ngerti Mana yang berharga Mana yang tidak berharga Kadang-kadang Banyak apa Banyak orang abaikan Pelayanan Tinggalin Pelayanan Ya maaf Sudah Ada banyak Dulu Hembah-hubat Tuhan Pendeta-pendeta Waktu Apa Ada partai Kristen Itu ada Saudara ku Pada sibuk Pengen jadi calon Pengen Sibuk Pengen jadi anggota DPR Semua Dijualin Semua Jadi bangun Habis Bahkan banyak Pelayanan yang hancur Kenapa Karena pelayanan Gak diurusin Jemaah juga Bosan Pendeta Yang kita Bagi-bagi Pendeta Jadi anggota DPR Ini sudah Saya juga Harus tahu Mana porsi Buat pelayanan Mana porsi Buat yang lainnya Gak lucu Kalau saya Nongkrong Terus Di setro Dengan Kopi Ini kan Itu Cuma Buat Itu Baik Itu Mau Ada tempat Kosong Aja Dimanfaat Enggak Saya mau Bila Kita harus Tahu Mana yang Berharga Mana yang Tidak Berharga Saya cuma Lihat malam Di sekolah Segera Lihat Youtube Ada Yang katanya Pendeta Pendeta Yang sekarang Jadi Jadi Itu Mereka Yang Berdeta Apa Bok Apalagi Yang Aku Yang Apa Dari Katolik Bok Bok Dan Dan Kala 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 Mereka Nggak Tahu Nilai Yang Sesungguhnya Mereka Nggak Ngerti Nilai Sesungguhnya Kalau Kalau Sudah Setelah Nggak Om Ben, foto dulu ya Om, pengen digelam, orang jadi ngerti, tapi dulu orang nggak ngerti batu, tapi batu-batu yang mulia, batu mulia gitu, orang nggak ngerti, apa sih? Cuma kalau orang ngerti, wih, ngerti itu dalam nilai ini, sama hal, kalau kita ngerti keselamatan, tapi nilainya mahal, nggak ada bandingannya, ada amin, kenapa nggak ada bandingannya? Alkitab bilang, Yesus bilang sama kita, kalau pun seorang memiliki seluruh dunia ini, tapi kalau jiwanya binasa, nggak ada amin. Bayangin, keselamatan itu, saudara aku, keselamatan itu, itu nggak ada nilainya, nggak ada pembandingannya sama singgah-anggih. Orang cuma karena kuadot, maaf nih, saudara, karena perempuan, jua imannya, karena dia nggak ngerti. Cuma karena pekerjaan, dia jua imannya, karena dia nggak ngerti. Mengertilah betapa besarnya keselamatan yang ada pada kita. Dan saya mau bicara bukan cuma keselamatan, tapi mengertilah apa sih yang berharga dalam hidup kita. Kesehatan kita juga berharga, ada amin, ada. Kalau kita nggak jaga kesehatan kita, maka terlalu besar ongkos yang harus kita bayi. Maaf, ada satu pendeta, sudah sampai di apa namanya, bypass. Dulu sudah datang di sini, berapa kali kita berhubungan. Ya, tapi kalau makan, saudaraku, kalau makan, ampun. Pas kita juga salah ya, saudaranya, udah kayak gitu, dibawahnya ke padang. Yang ngasih padang, yang salah ya, saudaranya. Masih ngeracunin orang ya, saudaranya. Jadi dia kalau makan, sudah panuh, apa, jeruah-jeruah, masih dimakan. Ah, kalau saya mau mati, mati aja, Pak. Iya, dia mati sih, mati aja. Cuma kan, kalau dia panjang umur, banyak hal, banyak orang yang masih bisa diberkati lewat pelayanannya. Dan kalau dia panjang umur, istrinya nggak jangka. Anaknya nggak yatim. Karena waktu dia berninggal, akhirnya berninggal, saudara. Istrinya masih muda, istrinya harus kerja, banting tulang. Anaknya masih kecil, perempuan, lalu itu. Sudah jadi yatim, nggak punya apa-apa. Mengertilah apa yang berharga dalam hidup. Ada amin, saudaranya. Saya juga harus belajar terus mengerti apa sih yang berharga dalam hidup saya. Karena seringkali yang saya anggap berharga, ternyata nggak berharga. Akhirnya apa saya bela-belain yang tidak berharga itu. Dan saya korbankan yang berharga itu, lepas dari tangan saya. Seperti apa? Seperti esok. Lepas yang sangat berharga itu, lepas. Dan yang dia dapatkan yang tidak berharga. Semangkut kacang merah. Ampun ya, saudara. Kita bilang tolong ya, tolong. Tapi maaf, banyak kali kita juga melakuin yang tolong-tolong seperti itu. Yang blongon-blongon seperti itu. Kenapa? Karena kita berpikir semangkut kacang merah. Ya, bisa memuaskan rasa lapar. Saya itu lapar, kisah. Tapi dia gadaikan masa depan. Dia gadaikan masa depan. Masa depan yang harusnya menjadi masa depan. Yang janji Allah itu harusnya buat ini. Buat esok. Tapi ternyata, Karena dia mengalak murah hak keselungan. Yuk sama-sama kita ingat-ingat lagi. Apa sih yang sudah kita lakukan. Yang sebuah kesalahan. Di mana kita menjual, kita melepas yang berharga untuk mendapatkan yang tidak berharga. Apa? Saya enggak tahu. Ya, biar lo kudus mengingatkan saya dan saudara bagi hari. Supaya, udah. Kalau begitu kita akan berstop. Kita mau bertobat sama Tuhan. Dan kita mulai lagi minta. Kita mau lagi ambil yang berharga. Apakah itu keluarga? Ya, saudara. Itu yang lainnya banyak hal. Yang sedang kita gadaikan untuk sesuatu yang tidak berharga. Tolong kita. Mari kita menyembahkan. Terima kasih.